Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Profesor Selamat Sampurno, dosen Fakultas Hukum Universitas Sasanudin. Alhamdulillah saya antar istri saya karena penjepitan urat syarab dalam belakang, hasil dokter, MRI itu harus dioperasi. Karena ada penjepitan, ya alternatif kita cari untuk karena takut dioperasi, akhirnya kita sampai disini dari formasi ada adik tentara yang katanya temannya datang disini, sudah tidak bisa apa-apa, tiba-tiba saya baru sekali dipegang langsung pulang, mau mobil. Jadi saya datang ke krimi Pasastro, 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 Alhamdulillah sekarang ada perubahan istri saya baru 10 menit dipegang, baru 10 menit, 2 kali dipegang, ada perubahan, ada perubahan yang tadinya sakit sekali, sekarang sudah ada. Kalau jalan lama itu, sudah jatuh gitu. Sekarang sudah bisa jalan ya bu. Alhamdulillah pak, sudah agak ringan gitu. Kira-kira bu, kalau di persen ini, kira-kira sekali penanganan ada kesembuhan berapa persen yang ibu rasakan? Dari yang pertama. Dari yang pertama tadi ketika datang. Kita 50 persen sudah berubah lah. Alhamdulillah ya. Ada 50 persen sudah banyak perubahan ya. Ini tidak bisa duduk begini. Tidak bisa duduk. Sekarang ini agak lumayan. Sudah ringan. Sekarang tidak ya. Alhamdulillah. Mohon maaf bapak tinggalnya sekarang di mana pak? Saya di Makassar. Di Makassar langsung terbang ke sini ya pak ya. Di Makassar, ke sini langsung. Baik pak, ini mohon maaf untuk melihat perkembangan pengobatan seperti ini pak. Harapan bapak untuk pengobatan seperti ini bagaimana pak untuk orang lain pak? Saya harap karena sangat membantu saya kira-kira orang lain. Artinya pertama dari karena banyak kan tidak selamanya semua dipentukan oleh Allah. Cuma persoalannya kemungkinan-kemungkinannya itu kan beda. Dari medis dan dari patah santro, patah natin. Jadi saya harap mungkin banyak yang mengenal ini tempat. Karena banyak juga yang membutuhkan memang. Cuma mungkin tempat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tenri asal dari Makassar. Saya terkena sarap kejepit sudah hampir 8 tahun. Dokter sudah menyarankan saya untuk menjalani operasi. Tapi atas rekomendasi keluarga saya, saya disarankan untuk menemui klinik Pasato yang berada di Boyolali. Alhamdulillah pada saat saya berangkat ke sana, kaki saya tidak bisa lagi saya gerakkan. Tapi setelah terapi pertama, saya sudah bisa berdiri dan menggerakkan kaki saya. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di terapi yang keempat. selama seminggu. Alhamdulillah kaki saya sudah bisa saya pakai untuk berjalan. Dan sekarang sudah saya bisa berdiri dengan normal lagi seperti semula. Harapan saya untuk klinik Pasato, semoga makin berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.